Keindahan dan mitos yang menyelimuti Gunung Sumbing Di balik keindahan alamnya yang memukau, Gunung Sumbing menyimpan berbagai mitos dan kisah mistis yang belum banyak diketahui orang. Keberadaan Gunung Sumbing tak lepas dari kisah mistis yang melibatkan Gunung Sindoro sebagai pasangannya yang berdiri megah di sisi utara. Diceritakan bahwa dahulu kalah hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai dua anak dengan kepribadian yang sangat berbeda. Anak yang nakal dinamakan Sumbing, sementara saudaranya yang baik hati bernama Sindoro. Kedua, karakter ini menciptakan kisah menarik tentang asal usul Gunung Sumbing. Mitos lain yang mengelilingi Gunung Sumbing adalah tentang penghuninya yang diakini sebagai makhluk halus, khususnya jin baik. Konon, jin-jin baik ini tidak menyukai pendaki yang melakukan perbuatan maksiat di kawasan gunung. Bahkan terdapat kisah bahwa Gunung Sumbing pernah diduga meletus karena maraknya perbuatan maksiat. Selain itu, Gunung Sumbing juga dianggap sebagai tempat tinggal para bidadari. Mereka konon menebarkan harum aromanya melalui bunga edelwis yang tumbuh di pucat gunung. Bidadari-bidadari ini menjadi bagian dari keindahan alam Gunung Sumbing yang menjadikannya istimewa. Seperti gunung-gunung lain di Indonesia, Gunung Sumbing memiliki sejumlah pantangan dan larangan yang diakini dapat menjaga keseimbangan alam dan hubungan manusia dengan makhluk halus. Beberapa larangan tersebut melibatkan larangan berbuat maksiat, mencuri, memetik bunga edelwis, membawa kembang apil, merusak petunjuk jalur, dan berkata-kata kotor. Segala larangan ini ditempu agar para pendaki dapat mendaki dengan sopan santun dan menghormati lingkungan serta makhluk halus yang diakini mendiami Gunung Sumbing. Gunung Sumbing dengan segala keindahan alam dan kisah mistis yang menyertainya, tetap menjadi daya tarik bagi para pendaki dan pencipta petualangan. Terima kasih telah menonton!